Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat, jika sobat memiliki software bajakan atau crackan Ketika laptop ataupun komputer terkoneksi ke internet Terkadang crack pada software akan secara otomatis terbuka kembali Jadi sobat harus registrasi ulang softwarenya supaya bisa menjadi full version Nah maka dari itu, di video ini kita akan membahas bagaimana cara memblokir koneksi internet Pada aplikasi ataupun software tertentu di laptop ataupun komputer sobat Oke sobat, sebelum kita lanjut, bagi sobat yang baru mampir ke channel ini Atau mungkin pernah mampir tapi belum subscribe Silahkan sobat klik dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Supaya sobat selalu mendapatkan update video terbaru dari channel ini yang insya Allah bermanfaat Amin Allahumma amin Dan jangan lupa juga untuk sobat like, komen, dan share video ini Supaya bisa memberikan manfaat untuk sobat yang lainnya Oke sobat, untuk memblokir software ataupun aplikasinya Pertama silahkan sobat masuk di bagian menu start Kemudian sobat tinggal ketikkan saja win atau windows Nah disini sobat pilih windows defender firewall Disini sobat pilih advanced setting Sobat masuk di bagian inbound rulers Pilih new rule Pilih program Kemudian next Pilih browse Kemudian sobat tentukan software ataupun aplikasi yang mau di blokir koneksi internetnya Nah sobat tinggal klik next Nah sobat tinggal klik next Pilih block the connection Pilih next Kemudian sobat tinggal next lagi Nah disini sobat tinggal kasih nama sesuai dengan yang sobat inginkan Tapi disini saya akan kasih nama sesuai dengan nama software ataupun aplikasinya Nah jika sudah Setelah sobat tinggal klik saja finish Nah langkah selanjutnya sobat masuk di bagian outbound rulers Pilih new rule Kemudian sobat lakukan langkah yang sama seperti yang tadi Oke sekarang software ataupun aplikasi sobat sudah terblokir dari koneksi internet Jadi sekarang jika sobat menghubungkan laptop ataupun komputer sobat ke internet Software ataupun aplikasi bajakan sobat tidak akan terbuka lagi crack ataupun registrasinya Oke sobat cukup sekian dulu video tutorial dari saya Semoga bisa bermanfaat Amin Allahumma amin Oke sobat akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!